Intro Kabupaten Banyumas memiliki harapan agar mampu menjadi barometer pelayanan publik di Jawa Tengah Untuk menuju ke arah sana, pada akhir Desember lalu, mal pelayanan publik Kabupaten Banyumas resmi beroperasi Soft opening mal pelayanan publik ini dihadiri dan diresmikan langsung oleh Setda Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Sabtono Dengan diresmikannya mal pelayanan publik ini, masyarakat Banyumas akan lebih dimudahkan Dalam memproses perizinan Mal pelayanan publik ini melayani sebanyak 102 jenis perizinan Baik yang dikelola Pemda maupun instansi vertikal Setda Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Sabtono mengatakan Dengan masuk mal pelayanan publik, masyarakat sudah bisa mendapatkan izin Prosesnya akan cepat, mudah, murah, dan transparan Alhamdulillah pada hari ini dilakukan soft opening mal pelayanan publik Sehingga masyarakat Kabupaten Banyumas mulai hari ini Untuk pelayanan perizinan kepada masyarakat ini bisa dilakukan di sini Insya Allah bulan Januari tahun 2019 ini akan dilakukan grand opening oleh Bapak Menteri PAN-RB Pelayanan di sini perizinan itu ada 102 jenis perizinan Baik itu yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Banyumas maupun instansi vertikal Jadi ada kepolusian di sini, ada dari imigrasi dan sebagainya Termasuk dari perbankan Kabupaten Banyumas ini sebagai barometer pelayanan publik di Jawa Tengah Sehingga masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk perizinan itu mudah Masuk ke mal pelayanan publik Maka pulang itu sudah mendapatkan izin dengan cepat, murah, dan insya Allah transparan semuanya Rencananya pada bulan Januari ini akan diselenggarakan grand opening mal pelayanan publik Yang akan dihadiri oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV, Muartaka